Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share gimana caranya bisa gajian youtube tiap bulan. Jadi sebenernya ini kayak buat info aja sih, memotivasi juga buat temen-temen youtuber pemula gitu. Karena kalau misalkan kita udah bermiter dengan youtube dan udah punya google adsense, itu tuh gak sia-sia banget loh kalian bekerja sekeras itu. Misalkan kalian kan kalau misalkan mau gabung atau mau bermiter dengan youtube, tau dong 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Dan setelah melewati fase itu, kalian gak bakalan nyesel karena kita bakalan digaji setiap video yang kita share, itu bakalan berubah menjadi rupiah. Jadi buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dari mulai perhitungan komisi atau gaji ya kali ya. Dan kemudian konten apa yang di-share dan jam berapa juga kita nge-share supaya banyak yang nonton. Aku bakalan simak video berikut dan jangan di-skip karena video yang bakalan aku share, pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Jadi temen-temen, aku mau share dulu, ini adalah channel youtube aku. Nah channel youtube aku, at idapar. Jadi kalau buat temen-temen yang mau tau, silahkan subscribe ya. Terus selain itu, kemudian jamnya berapa aja nih untuk share videonya gitu supaya banyak yang nonton. Sebenernya sih kalau jam, kalau menurut aku gak terlalu ngaruh ya temen-temen. Jadi kalau berdasarkan survei aku, maksudnya berdasarkan pengalaman aku, jam berapapun aku upload video, kalau memang kontennya menarik, itu pasti bakalan banyak yang nonton. Tapi kalau misalkan kita kontennya kurang menarik, ya yang nonton juga sedikit gitu loh. Itu sih pengalaman aku pribadi ya. Jadi aku harus bener-bener kayak, apa namanya, buat konten ya harus yang menarik supaya orang banyak yang nonton gitu. Itu untuk jam share ya. Kemudian ini untuk video yang aku share. Jadi video yang aku share itu sebenernya random juga, tapi untuk sekarang aku lebih banyak nge-share kayak cara cari cuan online, kemudian Shopee affiliate, TikTok affiliate, dan lain-lain kayak gitu. Jadi buat temen-temen yang mau tau tips dan trik mengenai Shopee dan TikTok affiliate, kalian bisa langsung kunjungin aja YouTube aku. Karena disana banyak banget tips dan triknya, dan kemudian banyak juga cara download video-video Cina untuk nge-share-nge-share Shopee affiliate kayak gitu. Nah ini ya, sebenernya sih aku juga enggak, apa, YouTube aku tuh enggak YouTube yang ribuan-ribuan terus gitu. Misalnya yang nontonnya misalnya sekali upload ribuan, enggak gitu. Jadi biasanya aku kan upload video itu biasanya jam 6 pagi gitu ya. Dan memang lumayan lah, yang nonton ya lumayan juga sih, walaupun enggak terlalu banyak, tapi lumayan membuahkan rupiah gitu, walaupun enggak terlalu banyak. Dan gajian aku bulan ini, aku bakalan spill ke kalian semua, back aja. Karena untuk konten itu ya, infonya sekilas aja gitu. Karena aku juga enggak terlalu banyak, apa namanya, enggak terlalu banyak konten yang memang aneh-aneh gitu. Cuman konten online shop gitu-gitu doang. Dan untuk temanya kalian boleh nentuin ya, konten-konten apa yang kalian share itu bebas gitu. Terus gajiannya kemudian, apa namanya, nominalnya dapat berapa gitu. Nah, kemudian kita masuk dulu ya ke analitik. Nah, di analitik bisa tahu gajian aku yang bulan Agustus itu berapa. Kita langsung aja ke pendapatan, atau misalnya ke konten dulu ya. Kalau konten udah aku jelasin tadi ya kan. Tapi di sini ada video-video terpopuler, ada video yang rendah banget gitu ya. Jadi, kalau video terpopuler aku ini udah ada kayak range-nya. Bukan range sih, kayak ada garisnya gitu. Berarti yang paling panjang ini yang paling populer banget. Yang paling banyak orang nonton. Yang paling bestseller ya lah istilahnya. Kayak gitu. Ini si Youtube tuh kayak ngurutin gitu loh. Nih, kalian bisa lihat sendiri dari mulai. Cara penonton menemukan video, gimana. Kebanyakan ini penelusuran Youtube hampir 55%. Fitur jelajah 19%. Rekomendasi video cuma 9% doang. Fitur Youtube yang lain cuma 6,7%. Ini istilah penelusuran Youtube. Ini konten yang menyarankan Anda. Dan ini aplikasi atau situs eksternal. Terus, di sini aku kan sering banget nge-share di WhatsApp juga ya. Ternyata nembus juga ada sekitar 10%. Lumayan lah ya. Nah, ini playlist yang menampilkan Anda 95% untuk upload from inductor. Jadi, kayak playlist biasa sih gitu. Kemudian ini penontonnya. Kalau untuk penonton sih yang gini-gini aja sih ya. Penambahan penonton berapa. Misalkan penambahan subscriber berapa. Dan ini pendapatan. Ini untuk pendapatan. Kalian bisa lihat nih ya. Pendapatan aku di bulan Juli. Ini adalah Rp1.962.000. Hampir Rp2.000.000 ya. Kurang Rp40.000.000 gitu. Jadi, memang aku di bulan Juli ini. Maksudnya di bulan Juli kemarin. Memang aku bener-bener push banget nge-upload video. Banyak banget gitu. Kadang aku sehari upload tuh kayak 4 video, 5 video. Karena memang aku lagi kejar komisi. Dan ternyata drastis banget loh. Dari Juni. Itu Juni aku cuma upload kayak 1-1. Itu juga gak tiap hari. Seminggu tuh 3 kali. Karena aku kayak. Kok apa namanya. Kayaknya kurang nih ya. Apa namanya. Genjotannya kurang banget gitu. Akhirnya aku nyobain. Mau pengen penasaran juga. Kira-kira kalau sehari share 4 video atau 3 video dapat berapa. Dan ternyata selisihnya hampir. 800 ribu gitu loh. Aku nge-share video. Di bulan Juli itu lebih banyak daripada bulan Juni. Akhirnya aku dapet 1.962. Hampir 2 juta lah ya. Jadi. Ini dia nih ya. Aku mau. Apa namanya. Aku mau. Nih. Ini udah aku rangkum. Ini adalah pendapatan bulan Juli doang nih. 1.962.512 perak. Ini adalah pendapatan terbesar aku bulanan ya. Yang hampir 2 juta yang ini doang. Karena selebihnya itu cuman 1 juta. Cuman 500 gitu gitu. Dan itu pun yang 1.100.000 kan gak bisa ditarik. Jadi. Yang 1.100.000 di bulan Juni. Itu bakalan nempel di bulan Juli ini. Jadi bulan Juli ini. Aku gajian hampir 3 juta. Teman-teman. Kan lumayan banget ya gak sih. Kalian bisa lihat ya. Untuk penghasilannya sendiri nih. Bulan Maret itu aku cuman dapet 300.000. April 300.000. Mei 500.000. Baru deh Juni 1 juta. Juli 1 juta. Dan Agustus ini lagi ongoing. Gak tau aku dapet berapa juta ya. Cuman aku bakalan. Memaksimalkan. Terus upload video. Karena memang. Selama aku ngonten ya. Semakin video banyak yang aku share. Itu komisi. Itu gajian dari Youtube. Semakin naik. Jadi kemungkinan besar. Karena aku udah banyak video-video sebelumnya. Ya kan. Pasti dong. Banyak yang nonton juga. Jadi semakin aku nambah video. Di bulan selanjutnya. Selanjutnya. Itu bakalan. Gajiannya naik gitu loh. Makanya aku note banget. Ke kalian nih. Pemula-pemula. Youtube kreator yang belum monetisasi. Cepet-cepet lah kalian. Monetisasi. Maksudnya semangat. Konten konsisten gitu loh. Karena ketika kalian udah bermitra. Dengan Youtube. Dan punya Google AdSense. Itu kalian bakalan mengalir. Tiap bulan guys. Lumayan banget ya. Kan sampingan. Cuman konten doang. Cuman. Kayak. Contohnya aku. Konten kan cuman kayak record doang. Walaupun. Kita harus cari. Informasi-informasi. Atau misalkan. Cari. Apa namanya. Kayak info-info. Berita. Bukan berita sih. Kayak. Tentang Shopee affiliate. TikTok affiliate. Itu gak masalah buat aku. Walaupun aku. Kayak. Lembur. Nyari informasi. Mengenai online shop. Dan lain-lain. Yang penting. Konten aku. Banyak yang nonton. Itu gak masalah. Sebenernya sih. Modalnya kan cuman itu doang ya. Yang aku lakuin gitu. Dan aku cuman konten doang. Upload video doang. Bisa dapet uang gitu loh. Jadi buat kalian semua. Semangat buat konten. Karena kalian juga bakalan. Dapet komisi kayak aku. Seperti ini. Dan nanti aku bakalan share terus. Perkembangannya. Bulan depan dapet berapa juta. Sampai. Misalnya aku dapet 5 juta kah. Atau dapet 3 juta. Kita gak ada yang tau ya. Karena untuk saat ini. Bulan Juli. Aku cuman dapet 2 juta. Rupiah. 1.962. Cuman digabungin dengan bulan Juni. Karena bulan Juni itu kan. Apa namanya. Komisi yang diberikan sama Youtube. Atau gajian yang diberikan Youtube itu. Minimal 1,3 juta. Baru uangnya bisa cair ke rekening. Karena di bulan Juni. Gak nyampe 1,3. Cuman 1,1. Jadi nempel. Di bulan Juli. Jadi aku bakalan gajian sekitar 3 juta guys. Lumayan banget ya kan. 3 juta buat beli apa gitu kan. Kayak sebuah pencapaian yang bener-bener. Wow gitu. Bisa dapet uang dari hasil ngonten video Youtube. Bener-bener. Seneng banget gitu temen-temen. Nah itu untuk komisi. Kayak gitu sih sebenernya ya. Kalau misalkan untuk Youtube-Youtube tuh cuman. Ngeshare-nggeshare video doang. Nanti Youtube sendiri yang. Menghitung jumlah viewersnya berapa. Nanti dirupiahkan tuh. Seperti apa. Kayak gitu. Dan itu ya. Info dari aku. Mengenai konten Youtube. Semoga video yang aku share. Bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.